Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati pada episode sebelumnya A nya masih 1 nah sekarang kita akan baca yang A nya tidak sama dengan 1 nah gini contoh yang pertama misalnya 2x kuadrat min 5x tambah 2 sama dengan 0 nah ini kita mencari penyelesaiannya nyari x nya sama dengan berapa karena sebenarnya tentu kita harus memfaktorkannya terlebih dahulu ini akan difaktorkan berapa gitu nah untuk awal-awal kita buat polanya dulu adik ya biar memudahkan kita adalah memfaktorkannya nah ini kalau ditambahin sama dengan sama yang tengah ini itu minus 5 ini kalau kita kalikan ini sama dengan yang depan dikali yang belakang jadi A sama C nya dikali ya enggak ini 2 dikalikan sama 2 yang belakang sini ya 2x2 hasilnya adalah 4 jadi kita cari ingat ya kalau ini min plus pasti tadanya akan negatif negatif ya angkanya ini semua adalah negatif nah kita cari yang hasil kali yang 4 negatif semua ya misalnya min 2x min 2 hasilnya yang 4 bisa tapi min 2 tambah min itu hasilnya bukan min 5 jadi salah kita cari yang lain misalkan min 1 kali min 4 hasilnya 4 cosok min 1 tambah min 4 hasilnya min 5 cosok oke berarti angkanya ini adalah min 1 dengan min 4 terus disini kalau 2x2 angkanya ini 2 depan e2 maka caranya ini kita buat 2x2x2x2 nah ini 20x2x2x2 lalu ini angkanya yang udah kita dapetkan dari pola yang sebelah kan kita masukin ke sini ini min 1 masuk min 4 masuk nah ini sama dengan 0 kita lihat ini angka ini sama ini mana yang semuanya bisa dibagi 2 2x-1, 1 bagi 2 tidak bisa kalau yang sini 2 bagi 2 bisa main 4 bagi 2 juga bisa maka yang kita bagi 2 adalah yang kanan, yang 2x-4 ini jadi kita coret 2x-4 nya kita bagi dengan 2 ingat kalau bagi semuanya yang dalam kurung ini ya, 2 dibagi 2, main 4 juga dibagi dengan 2 jangan 2 nya doang ini yang salah ini, 2 nya dibagi yang belakangnya tidak dibagi ini kita bagi semuanya ini kita bagi 2 2x bagi 2, x main 4 bagi 2 main 2 itu ya x main 2 ini, berarti ini jadi faktornya jadi 2x-1 sama x main 2 sama dengan 0 maka x nya ini sama dengan berapa? 2x-1 sama dengan 0 pindah kanan 2x sama dengan 1, x nya sama dengan setengah ini x main 2 sama dengan 0 kita berarti sama dengan 2 oke, berarti kita dapat nih 2 nilai x nya nah ini kita akan masukin ke dalam hp nya hp nya nanti sama dengan setengah 2 nah seperti ini jadi langkahnya agak sedikit berbeda dengan yang pada episode sebelumnya kalau sebelumnya kan ini 1 kan jadi ini tidak usah pakai angka ini 1, 1, 1, 1 tidak usah tapi kalau ini x nya 2 ini nanti sini kasih 2x 2x per 2 nah kita titik ya caranya untuk cara metode yang pertama seperti ini ada nanti metode yang lainnya untuk penyelesaiannya yang hanya tidak sama dengan satu kemudian kita pakai yang cara ini dulu ya kemudian contoh soal yang kedua misalnya 3x kuadrat plus 10x tambah 3 misalnya gini kita cari pakai pola yang sama seperti samping ini kalau ditambahin itu sama dengan yang tengah atau sama ya kalau kita kalikan itu sama dengan yang ini x ini 3x3 itu adalah 9 kalau ini positif semua pasti ini positif ini positif semua positif yang dikalikan 9 ditambah itu 10 berapa misalkan ini 3x3 hasilnya 9 sosok kalau ini 3x3 apakah 10 enggak kan cari yang lain misalnya 1 sama 9 dikalikan sosok ya 1x9 itu hasilnya 9 1 tambah 9 hasilnya 10 sosok juga nah ini nanti faktornya adalah nah depannya 3 berarti 3x 3x per 3 ini ya angkanya yang ini 1 sama 9 tinggal dimasukin plus 1 ini plus 9 nah lalu kita lihat yang mana yang bisa dibagi 3 semua ini 1 bagi 3 enggak bisa yang belakang ini dibagi 3 bisa maka kita corot ini nah ini 1 ke 1 dibagi 3 semua 3x bagi 3 9 bagi 3 3 gini ya maka maka ini menjadi 3x plus 1 yang ini x tambah 3 berarti berarti 3x ini sama dengan 1 pindah kanan ya 3x tambah 1 sama dengan 0 1 pindah kanan jadi min 1 dibagi 3 x sama dengan min 1 per 3 x tambah 3 sama dengan 0 x sama dengan minus 3 maka ini sudah ketemu x hp nya itu sama dengan min 3 koma min 1 per 3 seperti ini adik-adik ya cara penyelesaian persamaan kwadrat untuk yang anyang tidak sama dengan 1 seperti ini jadi kita buat polanya disini dan tinggal dimasukin kesini tapi jangan lupa ya sekali lagi kalau ini 3x kwadrat ini kita buat 3x 3x per 3 nanti baru cari x nya berapa sampai ketemu hp apinya oke demikian adik-adik untuk lebih jelasnya silahkan adik-adik untuk mencatat terlebih dahulu demikian adik-adik materi keselitan dalam belajar matematika ya Kak Asan tak henti-hentinya mengingatkan adik-adik untuk terus berdoa minta kepada Allah kemudian dalam belajar matematika dan jika ada-ada ada soal yang gak bisa dikerjain di sekolah bisa adik-adik tuliskan soal di kolom komentar insya Allah nanti Kak Asan akan bantu untuk menjawabnya demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih